Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu 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 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang weton jadi ini termasuk kabar baik bahwa weton ini akhirnya nanti apa akan naik derajat atau kemuliaan dan bahkan bisa kaya raya setelah mengalami kesulitan dalam hitungan untuk masalah hoki dan kerezekian dalam perimbun Jawa weton ini ada hitung-hitungan yang namanya ponzo-sudo jadi dibagi lima nah hitungan ponzo-sudo ini kalau di Jawa ini ada yang namanya Sri kemudian Rejeki kemudian Gedong Loror dan Pati nah kebanyakan orang beranggapan bahwa yang tiboloro ini orangnya selalu sakit-sakitan saja menderita saja itu tidak semacam itu jadi ini salah kaprah bahkan orang yang hitungan ponzo-sudo nya ini tiboloro ini bisa naik derajat bisa mulia bahkan kaya raya tetapi memang sebelumnya ini ujiannya dan kesulitannya ini berat jadi mengalami kesulitan hidup dulu atau bersakit-sakit dulu jadi ini termasuk kabar baik nah weton apa saja ini yang bisa naik derajat atau kemuliaan atau kaya raya setelah mengalami lororoto atau kesulitan dalam hidup yang pertama adalah weton Minggu Paheng Minggu Paheng ini nektunya 14 Minggu 5 Paheng 9 nah weton Minggu Paheng ini berada di bawah naungan watak olah kuning rempungan sehingga apa orangnya bisa menjadi penyejuk dan penerang bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya biasanya wawasannya luas mentalnya juga baik orangnya suka menyendiri teguh dan teliti dalam pekerjaannya itu memang teliti sekali ini untuk Minggu Paheng nah ini juga akan mengalami yang naik derajat atau bahkan bisa kaya raya ini memang sebelumnya ini kesulitan lorolopo tetapi kalau sudah bisa melampaui ini maka apa akhirnya akan naik derajat nah jadi ini kabar baik untuk peton Minggu Paheng meskipun tiboloro kemudian yang nomor dua weton yang juga akhirnya naik derajat atau kaya raya setelah mengalami kesulitan atau lorolopo adalah weton Minggu Waki ini nektunya 9 meskipun sedikit nektunya 9 tetapi apa orangnya ini ulek tipe pekerja keras jadi jatuh bangun jatuh bangun untuk Minggu Waki ini hal yang biasa tetapi karena keteguhannya itu tadi makanya apa orang-orang Minggu Waki ini biasanya lebih unggul dari orang-orang lainnya karena apowongi sementir raka nah ini Minggu Waki makanya setelah mengalami kesulitan dan lorolopo untuk peton Minggu Waki ini bisa akhirnya akan naik derajat dan bahkan bisa kaya raya ini kabar baik untuk weton Minggu Waki kemudian yang nomor tiga adalah weton Senenlegi nah weton Senenlegi ini awalnya juga sama penuh penderitaan kesulitan lorolopo karena memang dalam ponco-sudo itu hanya tiboloro harus bersakit-sakit dulu tapi akhirnya apa naik derajat kemuliaan bahkan kaya raya nah kalau bisa melampoi itu semua nah Senenlegi dengan nektu 9 ini memang matanya adalah kuning angin jadi bisa menjadi penyejuk bagi orang-orang ya kemudian bisa membuat orang lain itu merasa bahagia seperti sifatnya angin ceria kemudian suka lolono atau bepergian dan memang ada kelemahannya untuk weton Senenlegi ini memang tidak begitu percaya pada orang lain nah tetapi sifat baiknya adalah sopan santun kemudian juga sederhana dan orangnya sangat simpatik nah ini untuk weton Senenlegi tidak usah khawatir panjeningan meskipun lorolopo jatuh pada hitungan tiboloro tetapi setelah itu panjeningan akan naik derajat bahkan bisa kaya nah ini untuk weton Senenlegi kemudian kabar baik yang lain ini adalah untuk weton Rebupon Rebupon ini nektunya 14 ya Rebupon 7 ini juga sama hitungan ponsel sudutnya tiboloro tapi tidak usah khawatir memang dalam perjuangan menuju sukses atau naik derajat atau kaya ini tadi untuk weton Rebupon ini memang tidak mudah jatuh bangun lorolopo sakit bersakit-sakit dahulu ini memang luar biasa Rebupon tetapi akhirnya akan naik derajat bahkan kemuliaan bahkan kaya ini untuk weton Rebupon nah ini maksudnya memang watak lagunin Rebupon jadi bisa menyejukkan orang-orang yang ada di sekitarnya orangnya juga sopan kemudian pemecah solusi orangnya baik sopan santonya bagus kemudian mempunyai kepandian yang luar biasa mudah beradaptasi atau pergaulannya bagus ini untuk weton Rebupon ini juga kabar baik weton ini akhirnya naik derajat ini untuk weton Rebupon kemudian kabar baik yang nomor 5 ini adalah untuk weton jumat Kliwon naktunya ini 14 jadi jumat 6 Kliwon 8 naktunya 14 ini masuk hitungan konsol sudonya juga tiboloro tetapi tidak usah khawatir meskipun tiboloro memang bersakit-sakit dulu paja dengan setelah itu akhirnya poro naik derajat weton usah khawatir selalu optimis nah ini dalam naungan watak lagun yang rendulang jumat Kliwon ini termasuk weton mistis dan juga termasuk weton yang sakti ini gemar tirakat orangnya suka menolong sabar murah hati baik ini untuk weton Jumat Kliwon kemudian juga loyal mudah bergaul tipe bekerja kerah jiwa pemimpinnya juga bagus untuk Jumat Kliwon tetapi kuncinya untuk Jumat Kliwon meskipun loroloko dulu bersakit sakit dulu ini paja dengan kalau menyenang tambah tirakat yang kuat kosong weton dirutinkan maka apa akan luar biasa hasilnya dengan akan naik derajat akan mulia bahkan kaya ini untuk weton Jumat Kliwon kemudian kabar baik selanjutnya ini untuk weton sabtu legi nah sabtu legi ini neptunya juga 14 sabtu 9 legi 5 ini orang yang mampu mengayomi kemudian juga mudah bergaul kemudian tau-tau susila etika bagus untuk sabtu legi kemudian jiwa pemimpinnya juga bagus orangnya santai ini bagus tetapi memang kelemahannya ini suka kemewahan ini untuk sabtu legi makanya ini agak dikurangi untuk suka kemewahan sabtu legi ini bisa jenengan planning dulu manajemen yang bagus memang dalam perjalanan hidupan jenengan ini penuh lorok-lorok jenengan cek saja penuh kesulitan kesulitan bahkan ujian-ujian berat karena memang ponco sudonya ini tibu lorok tetapi tidak usah khawatir ini kabar baik untuk peton sabtu legi jenengan akan naik derajat akan mulia bahkan kaya setelah mengalami kesulitan kesulitan hidup panjenengan kek demikian enam meton kek yang merupakan meton yang tibu lorok tetapi itu tadi kek akan naik derajat bahkan mulia bahkan kaya setelah panjenengan mengalami kesulitan hidup mudah-mudahan bisa panjenengan jadikan wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya matur sembahan nunggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati